Ya, jumpa lagi pemirsa, hari ini perjalanan kami menuju Desa Mulat Kami sementara berada di Kampung Bugis, Teluran Kampung Bugis Posisi jalan, arah belakang menuju lokasi lapangan sepak bola Kampung Bugis Yang rutenya akan kami lewati nanti menuju negeri lama sampai lewat pemancar Seterusnya sampai ke Desa Mulat Ikuti terus pemirsa perjalanan kami Ya, pemirsa, kita berada di Desa Kantanan, sementara memasuki Desa Ada Tujuan Desa Kodolagon, pemirsa Ya, saksikan tulis pemirsa perjalanan kami Ke Desa Mulat nantinya Sementara kita menuju ke Desa Kodolagon yang katanya akan melewati Karena penghubung jalan yang ke Desa Ungone Ke Desa Seperang atau Desa Petanguan itu tidak bisa karena harus akunya jembatan Maka rute perjalanan kami, kami alihkan melalui Desa Kodolagon Melalui Gunung Pemancar, DPRI Langsung lewat ke Desa Petanguan Mari pemirsa diikuti Ya, lapangan Kodolagon pemirsa, lapangan sepak bola Kodolagon Sudah kita memasuki Desa Kodolagon dan kita sudah lewati Ada beberapa rumah dan Desa Kodolagon Ya, posisi pasar Desa Kodolagon yang mungkin tidak dimanfaatkan semestinya Mungkin dari Desa Kodolagon ini hanya merupakan pasar yang mingguan Dan di ujung sana pemirsa adalah arah menuju beberapa desa yang bisa menghubungkan Desa Bung Kudu Yang dikatakan disini adalah perempatan atau pertigaan Gitu Ya Langsung saja pemirsa kita akan naik ke jalan Pemancar Yang sebentar nanti kita rute jalannya kurang lebih memakan 3 km sampai ke Desa Petanguan Mari ikuti pemirsa Ya pemirsa kita berada di puncak Pemancar PPRI Pemirsa PPRI Pemirsa Inilah puncak Pemancar PPRI Di atas ketinggian permukaan laut Patrick Burger Ah Di sini tempatnya dimana para pemuda untuk melakukan camping Ujung sana ada Pemancar Ya, Pak Tenk Ini kapan dilakukan camping Pak? Ini kita melakukan camping sekitaran bulan 3 kemarin Dan disinilah tempat kami melakukan camping Dan kami disini bermalam satu malam Dan Alhamdulillah suasana disini sangat indah dan sangat bagus Dimana kami disini pemuda dari Puhul bersama Gabung dengan teman-teman pemuda Prabucida yang berada di Puhul Gabung dengan pemuda Prabucida yang berada di Desa Petanguan Dan disinilah tempat kami untuk camping bersama teman-teman yang ada di Desa Petanguan Dan inilah tempatnya begitu indah dan nyaman Berapa orang Pak waktu itu melakukan camping? Kita melakukan camping pada waktu itu sekitaran 20 orang ya Kurang lebih 20 orang Itu gabung dengan Prabucida yang berada di Puhul Di kota Kemudian gabung dengan Prabucida yang berada di Desa Petanguan tersendiri Dan mereka yang akan melakukan rute-rute untuk melakukan camping di tempat ini Berapa malam atau berapa hari Pak? Kita melakukan camping itu hanya satu malam saja Namun satu malam itu suasananya sangat indah, sangat bagus Karena suasana di malam hari disini itu Alhamdulillah cukup bagus dan cukup baik Dan tidak ada gangguan mistik-mistik yang ada di sekitaran sini Terima kasih Bapak Ya sama-sama Pak Ya pemirsa itu adalah ketua dari Prabucida Organisasi Pemuda Rakyat Bul Cinta Damai yang telah memberikan keterangan Bahwa mereka melakukan camping ini di puncak Dari gunung Desa Petanguan yang katanya ini gunung pemancar Ya Ya inilah posisi dari Tower Telkomsel yang berada di puncak Pegunungan yang petanguan Yang petanguan atau katanya diistilahkan lewat pemancar TPRI Pak Ateng, di ujung sana desa apa Pak? Di ujung sana itu kalau tidak salah itu mungkin desa Unone Ya desa Unone Ya desa Unone Dimana desa Unone itu yang Alhamdulillah sudah memiliki juga Tower Tower Telkomsel Dimana pemerintah Kabupaten Buol itu mengadakan Tower Di beberapa desa yang berada di Kabupaten Buol Yang termasuk salah satu itu yaitu mungkin desa Unone Sudah memiliki Tower tersendiri Nampak keindahan alam Kabupaten Buol ini sangat indah Seperti yang terlihat di layar kaca BMC TV Beginilah luas dataran yang berada di Kabupaten Buol tersendiri Ya Ini posisi pagi ya Jam berapa? Ini posisi pagi Kurang lebih 15 menit lagi jam 9 Kita berada di tempat di puncak Tower TPRI Hari Yang berada di desa Potanguan Hari apa ya? Hari apa tadi Pak? Ini hari Kamis setepat berada di puncak desa Potanguan Ya Dan disini kalau masih jam-jam 7 sangat dingin Jam 7, jam setengah 8 itu suasananya itu masih dingin Karena awannya itu masih ada di gunung Jadi hawa-hawa alamnya itu sangat indah Dan sangat bagus Terima kasih Pak Pemirsa Masih Dalam acara BMC Jalan-Jalan I feel nauseous, believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the f**king hours It takes to get some power Don't be f**king sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f**k all the doubters They're just f**k downers I swear to God they don't let me down I always fight just to wear the crown I'm f**king thawking these f**king